Cara membuat atau merakit pesawat tenaga karet Luna Link pembelian kit ada di deskripsi video Kelengkapan kit Luna yaitu Polifoam 2mm untuk sayap Sudah terbentuk airfoil Bagian stabilizer horizontal Stabilizer vertical Dekal stiker transparan Motor stick kayu balsa 3mm Plastik untuk baling-baling Rangka sayap tengah Untuk wing post Karet tan super spot 2,5mm Potongan kayu balsa 1mm Bambu untuk spar baling-baling Timah untuk pemberat Jarum paku untuk pengait karet belakang Jarum jumbo untuk saf baling-baling Manik-manik Dan saf biring dari rivet Pola sudah di print termasuk instruksi Siapkan sayap Potong tepat di tengah Siapkan jik 4cm Amplas kasar Miring sesuai jik, termasuk bagian sayap kanan. Ini untuk mendapatkan dihedral sayap 4 cm. Siapkan rib center, ukur belakang dan depan posisi sayap, CG, lemfoam kiri dan kanan rib center. Tempelkan sayap kiri dan kanan. Dihedral sayap harus 4 cm. Potong dekal stiker. Tempelkan seperti metode saya ini. Untuk mendapatkan presisi dekal stiker. Perkuat konstruksi dengan solasi tambahan di tengah. Tunggu hingga kering. Balsa 1 mm. Ingat seratnya. Garisi dan potong. Potong 2 buah. Tempelkan di sisi kiri dan kanan ribu. Dengan lem CA. Jangan sampai terkena polifom. Karena bisa meleleh. Motor stick. Ukur bagian depan. Sayap. Dan pengait belakang. Termasuk CG. Potong bagian depan. Tambah untuk bagian bawah. Lem CA. Lem CA. Bering rivet. Amplas halus atau kasar. Lem CA atau lem super. Liliti dengan benang jahit. Terima kasih. Jarum paku untuk mengukur sudut baling-baling. Lem CA atau lem kurea merata. Jarum paku. Jarum paku. Tekuk seperti di video. Siapkan sedikit kayu. Lem CA. Tancapkan jarum paku. Liliti benang jahit. Lem CA. Potong sisa stiker. Tempelkan di kanan dan kiri stabilizer vertikal. Potong bagian fin atau stabilizer vertikal sesuai pola. Ukur tengah stabilizer horizontal. Lem foam di bagian bawah motor stick. Lem juga stabilizer vertikal. Harus presisi. Tandai plastik bagian cembung dari baling-baling. Termasuk bagian B yang akan kita amplas. Amplas kasar. Amplas kasar. Hanya bagian yang akan dilem CA. Dan potong cetakan. Siapkan bambu. Ukur bagian tengah dan sisi kanan kiri. Jepit jarum jumbo. Tancapkan di tengah bambu. Lurus. Liliti dengan benang jahit. Lem CA atau lem super. Tempatkan seperti di video. Belah 45 derajat. Tanpa merubah posisi putar jarum. Lurus. Lakukan hal yang sama di ujung bambu satunya. Sisipkan bilah baling-baling. Kanan adalah bagian cembung. Lem CA atau lem kuria. Jepit dan tunggu hingga kering. Putar jarum. Lakukan hal yang sama dengan bilah satunya. Pastikan bahwa kedua bilah presisi. Cabut jarum. Lepaskan hiasan. Amplas halus. Supaya tidak menggores karet. Tekuk. Dan usahakan diameter tidak terlalu besar. Masukkan dari belakang rivet. Beri manik-manik. Tancapkan baling-baling. Ingat bagian yang cembung berada di depan. Buang sedikit bagian lancip. Tekuk huruf L. Lanjut tekuk huruf U. Tarik ke dalam. Semen dengan bedak. Tetesi lem CA atau lem G sedikit. Lem CA jangan terkena jarum bagian dalam. Sayap jangan terbalik. Beri tanda. Titik CG. Tancapkan. Siapkan karet. Siapkan karet. Simpul satu kali. Jangan ditarik kencang dulu. Basahi dengan air. Baru ditarik sedikit lebih kuat. Simpul lagi. Seperti yang saya lakukan. Dua kali. Liliti dengan benang jahit sedikit. Lem CA atau lem super. Gunakan lotion atau pelumas karet yang asli. Supaya karet awet dan tidak mudah putus. Yang tersimpul di bagian belakang. Timbang titik CG pesawat. Jika berat belakang. Beri timah di bagian depan. Timbang hingga ketemu keseimbangan depan belakang. Lem CA atau lem super. Supaya tidak mudah lepas. Mari kita terbangkan.